Satuan Pendidikan di Kabupaten Moro Jambi, pembelajaran tatap muka 100% belum bisa dilaksanakan dan masih sistem SIF. Guru dan siswa berharap PTM 100% bisa segera terlaksana di tahun ini agar bisa maksimal dalam mengajar. Sistem pendidikan di Kabupaten Moro Jambi dengan pembelajaran tatap muka 100% masih belum bisa dilaksanakan atau masih menggunakan sistem tatap muka terbatas atau dibagi persif. Seperti yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 5 Moro Jambi, kegiatan belajar mengajar masih menerapkan sistem terbatas atau sistem SIF serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara benar dan baik. Disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Moro Jambi, Junaidi, bahwa meski pihak sekolah dan siswa menginginkan pembelajaran tatap muka secara normal dapat dilaksanakan namun sekolah belum berani karena belum adanya edaran resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi. Kita belum menerapkan yang 100%, masih menggunakan PTM terbatas. Dilaksanakan dengan menerapkan sekolah SIP, kelas separoh dari jumlah kelas, dan separohnya lagi belajar di rumah. Belahannya untuk sampah saat ini karena belum ada aturan. Hingga saat ini seluruh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Moro Jambi masih menerapkan sistem pembelajaran terbatas karena belum adanya edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi untuk melakukan PTM 100%. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!